Salam Cedah 3 Menit Keprihatinan pokok Yesus adalah supaya orang banyak yang mengikutinya dapat makan, dan hal itu harus menjadi keprihatinan para murid juga. Namun siapa yang sanggup untuk menyediakan makanan bagi sekitar 5.000 orang lelaki yang sedang kelaparan di tempat sunyi dan dalam situasi darurat? Kalkulasi Filipus masuk akal Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar senilai dengan gaji pekerja di kebun anggur setengah tahun lebih. Solusi Andreas Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Solusi yang diusulkannya begitu konyol tampaknya. Siapapun tidak mungkin bisa membagi satu roti untuk seribu orang. Namun kalkulasi Yesus rupanya lain. Satu roti cukup untuk memberi makan seribu orang lelaki dewasa. Sehingga lima roti cukup untuk memberi makan lima ribu orang. Bahkan pasti ada sisanya. Andreas percaya kepada Yesus saat peristiwa mujizat pengubahan air menjadi anggur di kanak. Kali ini pun Andreas percaya bahwa Yesus bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Solusi Yesus pertama Suruhlah orang-orang itu duduk. Posisi duduk adalah posisi yang wajar pada waktu makan. Namun upaya mengatur ribuan orang lelaki yang lapar untuk duduk sungguh tidak gampang. Ketaatan mereka mengondisikan Yesus siap untuk memberi makan. Kedua, secara bergantian, Yesus mengambil kelima roti, jelai, dan dua ikan itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya. Ayat 11 Tindakan Yesus tersebut berdaya guna untuk menggandakan kelima roti dan dua ikan itu. Dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus tidak hanya memberi makanan, tetapi juga rela menjadi makanan. Dagingku adalah benar-benar makanan. Injil hari ini mengajarkan bahwa ketaatan membuka peluang bagi Yesus untuk memberi kita makanan. Namun lebih dari itu, ucapan syukur dan kerilaan berbagi membuka peluang bagi Allah untuk melakukan mujizat yang tidak terduga bagi kita. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit. Terima kasih telah menonton!